Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hasilnya kue bolu labu kuning yang empuk, yang super lembut dan rasanya juga enak, gurih, baunya atau aromanya juga sangat harum Pertama haluskan 100 gram labu kuning yang sudah dikukus bersama 100 ml santan kental Di sini saya menggunakan chopper untuk menghaluskannya Dan ini hasilnya, labu kuning halus kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan wadah dan masukkan 125 gram gula pasir Pecahkan 2 putih telur 1 saset vanili bubur 10 sendok teh garam Setengah sendok teh ovalet bisa diganti SP atau TBM Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi sampai menjadi adonan yang benar-benar mengembang Ditandai dengan adonan berwarna putih, kaku dan berjejak Setelah adonan mengembang, putih, kaku dan berjejak, matikan mixer Dengan bantuan ayakan, masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang Aduk pelan dengan menggunakan spatula Masukkan labu kuning kukus yang sudah dihaluskan sebelumnya Aduk pelan dengan menggunakan spatula Aduk pelan dengan menggunakan spatula Setelah adonan agak tercampur, masukkan 50 ml minyak sayur Lanjutkan mengaduk dengan pelan dan berhati-hati sampai adonan tercampur rata Tidak ada cairan yang mengendap di dasar adonan Dan sekarang adonan sudah tercampur rata Tidak ada cairan yang mengendap di dasar adonan Saya ambil sedikit adonan dan ini akan saya beri pasta pandan Untuk memberi variasi pada kue Kalian bisa menggunakan perasa ataupun pewarna yang sesuai dengan selera kalian Ya, saya rasa segini saja sudah cukup Saya tambahkan beberapa tatas pasta pandan Aduk pelan lagi supaya tercampur rata Supaya warnanya lebih cantik Saya tambahkan kurang lebih 2 tatas pewarna kuning pada adonan Dan inilah warna hijau cantik yang dihasilkan Untuk adonan utama saya tambahkan juga 2 tatas pewarna kuning Nah, jika kalian tidak menghendaki penambahan warna kuning Tidak usah ditambahkan Aduk pelan sampai warna kuning Bercampur rata dengan adonan Selanjutnya, siapkan cetakan dan olesi tipis-tipis dengan minyak goreng Tuang sedikit adonan berwarna hijau sebagai variasi pada kue bolu Untuk penuangan adonan variasi bisa disesuaikan dengan selera kalian Kemudian timpa dengan adonan utama Untuk pengisian adonan tidak terlalu penuh Karena nanti akan mengembang ketika dikukus Dan untuk yang terakhir Saya tambahkan sedikit adonan yang berwarna Sekali lagi, untuk pembuatan variasi warna Silahkan disesuaikan dengan selera kalian Nah, ini sudah siap untuk dikukus Sebelumnya, dandang harus sudah benar-benar panas Airnya sudah mendidih Gunakan api besar untuk mengukus Dan kukus kurang lebih 12 menit Jangan lupa jika kalian menggunakan tutup panci datar Alasip tutup panci dengan kain Supaya air tidak menetes di atas kue selama mengukus Setelah kurang lebih 12 menit dikukus Kue sudah matang dan siap untuk diangkat Untuk pengukusan berikutnya Jangan lupa cek air dalam panci Kalau perlu ditambah Kemudian dididihkan lagi baru digunakan Jangan sampai selama kita mengukus Ternyata air dalam dandang sudah habis Kemudian lanjutkan mengukus bolu Sampai semua adonan habis Setelah bolu diangkat dari dandang Masih dalam keadaan panas Lepas bolu dari cetakan Jangan sampai menunggu dingin Untuk melepas bolu dari cetakan Karena akan mengakibatkan Kue bolu yang bersentuhan dengan cetakan Akan menjadi basah Ini disebabkan karena panas yang keluar Terperangkap oleh cetakan Setelah dilepas Langsung angin-anginkan bolu sampai dingin Ini menjaga bolu lebih bertahan lama Tidak cepat basi Dan ketika bolu labu kuning ini Sudah benar-benar dingin Sebaiknya langsung dikemas Untuk menjaga tekstur bolu Tidak kering Tetapi tetap lembut dan empuk Dan inilah hasilnya Bolu labu kuning yang empuk dan lembut Mengembang sempurna Tidak bantap Ketika dibuka seperti ini Kalian bisa melihat Betapa lembutnya tekstur bolu Labu kuning ini Seratnya yang halus dan rapat Menandakan kalau bolu ini Betul-betul lembut Rasanya juga gurih Enak Manisnya pas Aromanya juga harum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat Putu ayu labu kuning Tekstur kuenya lembut dan empuk Dan putu ayu labu kuning ini Bisa bertahan 2 hari Tidak basi Pertama saya kukus 100 gram Labu kuning sampai matang Empuk Saya tambahkan setengah sendok teh garam Kedalam 300 gram kelapa parut putih Kemudian saya aduk-aduk Supaya garam bisa bercampur rata Dengan kelapa Kemudian ini saya kukus Kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit Angkat kelapa Saya siapkan cetakan Kemudian saya oles Tipis-tipis dengan minyak goreng Untuk cetakan Saya menggunakan cetakan putu ayu Diameter 5 cm Dan tinggi 3 cm Selanjutnya Isi dasar cetakan putu ayu Dengan kelapa parut Yang sudah dikukus sebelumnya Dan untuk mengisinya ini Sambil ditekan-tekan Supaya padat Untuk kelapa parut Boleh dikukus terlebih dahulu Ataupun boleh tidak Tapi jika kelapa parut Dikukus terlebih dahulu Akan menghasilkan kue Yang cenderung awet Tidak cepat basi Selanjutnya Selanjutnya Kita akan menghaluskan labu kuning Disini saya akan blender Dan ini saya tambah 20 ml santan Untuk memudahkan Memblender Dan ini hasilnya Labu kuning yang halus Dan lembut Siapkan wadah Dan pecahkan 2 putir telur Tambahkan 125 gram Gula pasir 1 saset Vanili bubuk Setengah sendok teh Ovalet Kalian bisa menggantinya Dengan SP Ataupun TBM Tambahkan juga Sepucuk sendok teh Garam Selanjutnya Kita akan mixer Sampai membentuk Adonan yang mengembang Dan berwarna putih Pucat Gunakan mixer Kecepatan rendah Pada awal pengocokan Sampai semua Bahan tercampur Kemudian Kita naikkan mixer Ke kecepatan Yang paling tinggi Dan setelah Adonan mengembang Berwarna putih Pucat Seperti ini Kita bisa Mematikan mixer Masukkan Labu kuning Kukus Yang sudah Dihaluskan Sebelumnya Aduk dengan Menggunakan Mixer Kecepatan rendah Sampai Sekedar Tercampur Selain Menggunakan Mixer Kalian juga Bisa Mengaduk Manual Dengan Menggunakan Sepatula Selanjutnya Masukkan Tepung Terigu Secara Bertahap Bergantian Dengan Santan Untuk Pertama Kita Masukkan Setengah Dari Tepung Terigu Dulu Masukkan Juga Setengah Dari Santan Yang Masih Tersedia Setelah Dikurangi 20 ml Untuk Memblender Labu Kuning Kukus Tadi Adu Adonan Menggunakan Mixer Yang Belum Dinyalakan Supaya Tepung Terigu Tidak Berhamburan Ketika Nanti Dimixer Selanjutnya Kita Mixer Adonan Sampai Sekedar Tercampur Selalu Gunakan Mixer Kecepatan Rendah Untuk Mencampur Adonan Masukkan Lagi Tepung Terigu Dan Santan Yang Masih Tersisam Untuk Pemakaian Santan Gunakan Santan Yang Sudah Direbus Terlebih Dahulu Dan Telah Didinginkan Untuk Menghasilkan Kue Yang Tidak Cepat Basi Aduk Adonan Sampai Adonan Betul Betul Tercampur Rata Jika Menggunakan Mixer Pakailah Kecepatan Yang Paling Rendah Ketika Adonan Sudah Bercampur Rata Matikan Mixer Lanjutkan Mengaduk Dengan Menggunakan Sepatula Untuk Memastikan Semua Bahan Sudah Tercampur Rata Tidak Ada Tepung Yang Bergerindil Dan Cairan Yang Mengendap Di Dasar Adonan Selan Selan Isikan Adonan Kedalam Cetakan Yang Sudah Diberi Kelapa Parut Cetakan Sudah Terisi Siap Untuk Dikukus Kukus Adonan Dengan Menggunakan Dandang Yang Sudah Dipanaskan Sebelumnya Sampai Airnya Mendidih Kukus Menggunakan Api Sedang Cenderung Besar Kurang Lebih 10 Menit Setelah Kurang Lebih 10 Menit Dikukus Kue Sudah Matang Dan Siap Untuk Diangkat Jangan Lupa Tambahkan Air Pada Panci Pengukus Untuk Pengukusan Berikutnya Dan Biarkan Mendidih Baru Kita Gunakan Biarkan Uap Panas Menghilang Baru Kita Lepas Kue Dari Cetakan Dalam Satu Resep Ini Dengan Menggunakan Cetakan Diameter 5 cm Dan Tinggi 3 cm Bisa Menghasilkan 32 Buah Kue Putu Ayu Dan Inilah Hasilnya Putu Ayu Yang Sangat Cantik Tampilannya Teksturnya Sangat Lembut Dan Juga Empuk Untuk Rasanya Putu Ayu Ini Terasa Sangat Gurih Dengan Manis Dan Asin Yang Pas Jika Kalian Ingin Menjadikan Ini Sebagai Ide Jualan Maka Putu Ayu Ini Bisa Dikemas Dalam Wadah Seperti Ini Dan Ini Hasilnya Sangat Cantik Sekali Karena Dalam Satu Resep Ini Bisa Menghasilkan Kurang Lebih 32 Buah Kue Putu Ayu Maka Jika Dikemas Dalam Mika Seperti Ini Bisa Menghasilkan 4 Wadah Mika Yang Masing Masing Bisa Berisi 8 Buah Kue Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu Lagi Dengan Saya Cik Gu R Memenuhi Permintaan Beberapa Teman Yang Ingin Dibuatkan Resep Bolu Labu Kuning Dalam Jumlah Banyak Untuk Ide Jualan Dalam Sebuah Wadah Pecahkan 4 Butir Telur Kemudian Tambahkan 600 Gram Gula Pasir Masukkan Juga 2 Saset Vanili Bubuk Vanili Bubuk Bisa Diganti Dengan Pasta Vanila Setengah Sendok Teh Garam Aduk Sampai Semua Bahan Tercampur Rata Dan Gula Larut Ini Bisa Diaduk Dengan Mixer Maupun Diaduk Manual Dengan Bantuan Sepatula Atau Whisker Setelah Dirasa Semua Bahan Tercampur Rata Dan Gula Sudah Larut Hentikan Mixer Masukkan 11 Gram Ragi Instan Disini Saya Menggunakan 1 Sasset Vermipan Aduk Sebentar Sampai Vermipan Bercampur Rata Dengan Adonan Masukkan 1000 Gram Atau 1 Kilo Tepung Terigu Protein Sedang Aduk Aduk Sebentar Dengan Menggunakan Mixer Yang Belum Dinyalakan Supaya Nanti Jika Dimixer Tepung Terigu Tidak Berhamburan Selanjutnya Masukkan 450 Milliliter Santan Secara Bertahat Sambil Tetap Diaduk Aduk Jika Kalian Mengaduk Menggunakan Mixer Maka Pergunakan Mixer Dengan Kecepatan Paling Rendah Selanjutnya Masukkan 600 Gram Labu Kuning Kukus Yang Sudah Dihaluskan Sambil Dimixer Dengan Kecepatan Rendah Tuangkan 200 Mililiter Minyak Sayur Tuangkan Minyak Sayur Secara Bertahat Saya Mohon Teman-teman Bisa Menyimak Video Ini Sampai Tuntas Dan Tidak Disekip Sekip Supaya Nanti Tidak Terlewatkan Tip-stip Untuk Menghasilkan Bolu Labu Kuning Yang Empuk Lembut Mekar Sempurna Dan Tidak Cepat Basi Kita Mixer Adonan Dengan Kecepatan Rendah Sampai Minyak Sayur Bercampur Rata Dengan Adonan Bersihkan Adonan Yang Menempel Pada Dinding Wadah Supaya Ikut Dimixer Selan Selan Selanjutnya Aduk Atau Mixer Adonan Sampai Menghasilkan Adonan Yang Lembut Dan Terasa Ringan Jika Kalian Mengaduk Dengan Menggunakan Mixer Kalian Bisa Menggunakan Mixer Kecepatan Tinggi Jika Dirasa Adonan Sudah Terasa Lembut Dan Ringan Maka Kita Bisa Mematikan Mixer Lanjutkan Mengaduk Dengan Menggunakan Sepatula Untuk Memastikan Bahwa Semua Bahan Sudah Tercampur Rata Tidak Ada Tepung Yang Bergerindir Ataupun Cairan Yang Mengendap Di Dasar Adonan Selanjutnya Kita Akan Tutup Adonan Dan Kita Diamkan Sampai Mengembang Setelah Kurang Lebih Satu Jam Adonan Didiamkan Adonan Sudah Mengembang Yang Ditandai Dengan Adonan Naik Dan Menghasilkan Sedikit Kue Adu Adonan Untuk Membuang Gas Yang Terbentuk Pembuatan Adonan Yang Lembut Dan Terasa Ringan Akan Menghasilkan Kue Yang Memiliki Tekstur Lembut Dan Empuk Siapkan Cetakan Bolu Kukus Dan Alasi Dengan Kertas Kap Isikan Adonan Ke Cetakan Sampai Penuh Mengisi Adonan Kedalam Cetakan Sampai Penuh Akan Membantu Bolu Labu Kuning Mekar Dengan Sempurna Bolu 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 Labu Kuning Siap Untuk Dikukus Selanjutnya Kukus Bolu Labu Kuning Dengan Dandang Yang Sudah Dipanaskan Sebelumnya Pastikan Bahwa Air Sudah Betul Betul Mendidih Dan Jika Kalian Menggunakan Tutup Panci Datar Maka Alasi Tutup Panci Dengan Kain Bersih Supaya Air Tidak Menetes Kue Selama Proses Pengukusan Kukus Bolu Labu Kuning Dengan Menggunakan Api Besar Selain Mengisi Cetakan Dengan Adonan Secara Penuh Maka Tips Untuk Menghasilkan Bolu Labu Kuning Yang Mekar Sempurna Adalah Jangan Mengisi Panci Secara Penuh Dengan Bolu Yang Akan Kita Kukus Tapi Kita Harus Memberi Jarak Antara Bolu Ini Memberi Ruang Bolu Labu Kuning Yang Membang Dengan Sempurna Setelah Kurang Lebih 12 Menit Maka Baru Kita Boleh Membuka Tutup Dandang Untuk Memastikan Bolu Labu Kuning Yang Kita Kukus Sudah Matang Kita Bisa Melakukan Dengan Tes Dusuk Menggunakan Lidi Lidi Kering Berarti Bolu Kukus Sudah Matang Dan Siap Diangkat Dalam Satu Resep Ini Bisa Menghasilkan 45 Buah Kue Bolu Labu Kuning Bolu Dari Cetakan Dan Inilah Bolu Labu Kuning Yang Dihasilkan Dapat Mekar Dengan Sempurna Ini Teksturnya Juga Empuk Nah Ketika Dibuka Seperti Ini Terlihat Sekali Bahwa Tekstur Bolu Yang Kita Hasilkan Empuk Dan Lembab Nah Ada pun Tips Untuk Menghasilkan Bolu Yang Bertekstur Empuk Dan Lembut Ini Adalah Ketika Kita Membuat Adonan Maka Adonan Yang Kita Hasilkan Harus Betul Terasa Lembut Dan Ringan Ini Akan Menghasilkan Bolu Yang Teksturnya Lembut Empuk Dan Juga Bisa Mekar Secara Ringan Dan Untuk Mendapatkan Rasa Gurih Pada Bolu Labu Kuning Ini Gunakan Santan Yang Kental Kemudian Rebus Santan Karena Ini Bisa Membantu Bolu Labu Kuning Bertahan Lebih Lama Artinya Tidak Cepat Basi Resep Keempat Bolu Susu Labu Kuning Haluskan 100 gram Labu Kuning Yang Sudah Dihukus Disini Saya Akan Blender Dengan 100 ml Susu UHT Blender Sampai Labu Kuning Betul Betul Halus Selain Diblender Labu Kuning Bisa Dihaluskan Dengan Menggunakan Sendok Dengan Darbu Ataupun Dengan Bu Uleg Siapkan Wadah Dan Masukkan 125 gram Gula Pasir 2 Butir Telur 1 Sasset Vanili Bubuk 10 Sendok Teh Garam Setengah Sendok Teh Ovalet Bisa Diganti Dengan TPM Ataupun SP Kita Mixer Sampai Menghasilkan Adonan Yang Mengembang Putih Kaku Dan Berjejak Nah Sekarang Adonan Sudah Putih Kaku Dan Berjejak Kita Matikan Mixer Masukkan 150 gram Tepung Terigu Protein Sedang Aduk Pelan Menggunakan Sepatula Supaya Adonan Agak Bercampur Tambahkan Labu Kuning Yang Sudah Dihaluskan Masukkan Labu Kuning Secara Bertahap Aduk Pelan Supaya Adonan Tidak Turun Masukkan Labu Kuning Yang Sudah Dihaluskan Yang Masih Terjisa Aduk Pelan Adonan Sampai Agak Bercampur Tambahkan Tambahkan 25 ml Minyak Sayur Kedalam Adonan Lanjutkan Mengadu Adonan Dengan Pelan Supaya Adonan Tidak Turun Saya Gunakan Teknik Balik Atas Bawah Untuk Mencampur Adonan Lakukan Dengan Pelan Dan Hati-hati Supaya Adonan Tidak Turun Karena Jika Adonan Turun Maka Kue Yang Dihasilkan Akan Bantar Nah Sekarang Adonan Sudah Mulai Tercampur Rata Saya Bagi Adonan Menjadi Dua Bagian Satu Bagian Saya Tambahkan Pasta Pandan Secukupnya Siapkan Cetakan Dan Olesi Dengan Minyak Tipis-tipis Tuang Satu Sendok Makan Adonan Kedalam Cetakan Hentakkan Cetakan Supaya Tidak Ada Gas Yang Terperangkap Dalam Adonan Selanjutnya Kita Kukus Adonan Lapis Pertama Kurang Lebih 5 Menit Setelah Kurang Lebih 5 Menit Permukaan Lapisan Pertama Sudah Kesat Dan Kita Tuang Adonan Lapisan Yang Kedua Setelah 12 Menit Kemudian Bolu Susu Lapu Kuning Sudah Matang Dan Siap Diangkat Lepas Kue Dari Cetakan Dan Teman Teman Bisa Melihat Hasilnya Sangat Cantik Satu Resep Ini Bisa Menghasilkan 15 Buah Kue Bolu Jika Menggunakan Cetakan Yang Seperti Saya Gunakan Jika Kalian Menggunakan Cetakan Putu Ayu Standar Bisa Menghasilkan Kurang Lebih 30 Buah Kue Kue Yang Dihasilkan Sangat Cantik Ini Mengembang Sempurna Dan Tidak Bantat Ketika Dibuka Seperti Ini Kalian Bisa Melihat Bahwa Teksturnya Betul Betul Lembut Dan Empu Serat 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 Yang Helus Menandakan Kue Ini Betul Betul Empu Terima selamat menikmati 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 selamat menikmati